Sepekan jelang perayaan Imlek, kawasan Pasar Gelodok, Jakarta Barat, kini mulai ramai di padati warga yang memburu pernak-pernik. Kita akan lihat bagaimana antusiasme di sana. Sudah ada reporter Mehdi Hairi. Mehdi, silahkan dengan laporan Anda. Silah ada juga Mirsa, walaupun Hari Raya Imlek masih sepekan lagi, tapi antusiasme para pembeli ini sudah mulai terasa di Pasar Gelodok ini. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda banyak sekali pernak-pernik yang serba merah-merah, yang tentunya ini dipenuhi oleh para pedagang-pedagang musiman yang sudah mulai berjualan sejak hari kemarin dan juga bahkan ada yang sudah sebulan yang lalu. Nah, saya penasaran nih dengan apa aja sih yang ada di Pasar Gelodok ini. Boleh kameramen tunjuk sebelah sini, di sini banyak sekali tentunya barang-barang yang dijual oleh para pedagang, dari mulai stiker, kemudian juga ada pernak-pernik lain. Dan ini nih yang paling seringkali diburu oleh para pembeli adalah Angpau nih. Angpau di sini tentunya dijual dengan harga dari mulai 5.000 rupiah saja. Nah, selain Angpau tentunya banyak sekali barang-barang yang dijual lainnya. Di sini juga ada pernak-pernik lainnya nih. Kalau misalnya boleh saya sedikit singgung, kalau tahun ini Imleknya adalah tahun kelinci air. Jadi nggak heran kalau di belakang saya banyak sekali pernak-pernik yang gambarnya adalah kelinci. Seperti yang di sebelah sini nih, ini adalah boneka-boneka kelinci yang memang sengaja dipajang oleh para pedagang di kawasan Pasar Gelodok ini. Karena memang tahun ini adalah tahunnya kelinci air. Nah, memang di selama masa Imlek tahun ini ada perbedaan dibandingkan dengan tahun kemarin. Kondisinya, kalau saya lihat kepada Anda, sekarang sudah jauh lebih ramai dibandingkan tahun kemarin saat ada PPKM. Dan tentunya, omset dari para pedagang juga sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, kalau boleh saya ajak Anda, saya akan ajak Anda untuk sedikit ngobrol-ngobrol dengan para pedagang yang sudah berjualan sejak hari kemarin. Dan tentunya, tentunya tadinya saya mau nggak ajak ngobrol, tapi ternyata lagi banyak pembeli nih dalam lupanya. Sementara ada pikiran, kembali kepada Anda, Sila. Mehdi Hairi melaporkan dari Pasar Gelodok, Jakarta Barat. Pemirsa kita akan keinformasi selanjutnya. Nah, satu pekan jelang, Hari Raya Imlek, pengrajin kue keranjang di Tangerang, Banten juga mulai banjir pesanan nih, mulai ini pesanan dari dalam dan luar kota. Omset pedagang pun meningkat hingga 30 persen. Inilah kesibukan di salah satu usaha rumahan kue keranjang jelang tahun baru Imlek di Jalan Pourak Negla Sari, kota Tangerang, Banten. Berbahan dasar tepung dan ketan, produksi kue keranjang atau yang biasa disebut kue tutun meningkat 30 persen dibandingkan tahun lalu. Menjual sajian khas perayaan Imlek Masyarakat Tionghoa, pemilik usaha mengaku sudah kebanjiran pesanan sejak dua bulan terakhir. Bahkan pesanan datang dari luar kota, seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung. Banyak sih dari Jakarta ya, kebanyakan. Bogor juga sampai, Bandung. Dua bulan juga udah banyak kebesaran. Dari dua bulan sebelumnya? Ya, semua dia cari tangga yang bagus gitu. Iin sudah memproduksi kue keranjang sejak 53 tahun lalu. Dalam satu hari, permintaan pembeli bisa mencapai 5 ton per hari, bahkan produksi diprediksi akan terus meningkat beberapa hari terakhir jelang perayaan Imlek. Berbagai varian kue keranjang dibanderol mulai dari 55 ribu rupiah. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.